Selamat pagi teman-teman semuanya Kali ini saya mau mereview Pompa Yang baru saya beli Nah ini dia pompanya Coba deketin sedikit Nah ini namanya Joe Blow Sport 3 Saya belinya di Rodaling Ini harganya Rp 584.000 Ini bisa 11 bar 160 PSI Kemudian Ini besar ya Ini tampilannya seperti ini Kita lihat aja langsung ke sini Nah yang saya suka Ini diketin sini Nah ini Ini tuh bisa di Ini ya Gouchnya ini bisa untuk Nandain Sampai seberapa Kalau kita biasa di Roadback itu 100-110 Tinggal digeser ke sini dan ketika kita push Itu ada Tandanya kita bisa marking Ini gak terlalu Apa namanya Gak terlalu Sulit melihatnya Kemudian yang kedua yang saya suka Itu adalah Kenapa saya gak beli yang Joe Blow Rice ya Karena Yang saya suka ini Nah Nah ininya tuh Dari bahannya Kayak besi kuat gitu ya Aduh Ini besi kuat Sehingga ketika dia Berdiri Itu kekeh seperti ini Menurut saya ini adalah pompa yang Bener-bener recommended ya Kemarin saya ditawari Merk yang lain NTT Kemudian Apa ya Yang lain lah ya Itu Saya lebih pilih yang Ini Karena memang Ini Satu warnanya Tuh Warnanya Keren banget Warnanya kuning Jadi Kalau mau Menyari ini gampang Kelihatan gitu Eye catching Ini tulisan juga Bagus Joe Blow Sport 3 Nah Joe Blow Sport 3 Nah kemudian ini Ada untuk Coba di zoom lagi Ini ada untuk Ban Untuk Apa ya Untuk bola ya Untuk bola Nah kemudian Nah pegangannya Ini juga enak Dipegang Nih lambangnya Topik Seberah sini Jadi Ketika ini Dipegang Itu rasanya Kegeh gitu ya Nah Tuh Enak pegangannya Nah kemudian Nah ini dia Ada Isanya Twin Head Nah Yang 1S 1P Yang P ini Untuk Presta Nah ini Yang satu lagi Untuk Shrader ya Untuk Ban MTB Sally Gitu ya Jadi Twin Head Kalau saya Lihat di Apa ya Di Websitenya Ada juga sih Yang jual Kepalanya ini ya Ada yang jual Kepalanya ini Tapi harganya Lumayan juga Nanti coba Kita lihat Sama-sama ya Nah ini Ini untuk Buka dan Ngunci Jadi kalau Untuk pakenya Presta Jadi nguncinya Kesana Kalau untuk Pakainya Shrader Nguncinya Kesini Nah Arah balikannya Nah kemudian Ini Ini juga bisa Berputar-putar Nih Nih Di zoom Coba Nah Ininya dia bisa Muter-muter Jadi Tidak khawatir Ketarik-tarik Jadi bisa Menyesuaikan Kalau ini Pompa Seng Sebelumnya Merknya Avant Sebenarnya Sudah cukup Lumayan Ini Ini adalah Sepede Pompa Yang lama Dia masih Seperti ini Ada tabungnya Setelah sini Avant Merknya Kemudian Yang bedanya Itu adalah Ini sih Sama Ada ini Cuman kemarin Yang seridernya Ini Yang depan Ini Rusak Sehingga Buat Mompa Seli Kemarin Gak Bisa Tapi Kalau Untuk Prestanya Masih Oke Masih Oke Sebetulnya Cuman Kemarin Sudah Cari Ini Agak Sulit Cari Kepalanya Nah Ini Tampilannya Seperti ini Menurut saya Pompanya Enak Beda Dengan Pompanya Sebelumnya Karena Ini Lembut Tarikannya Kita Coba Oke Digetin Sini Nah Ini Posi Seperti Ini Kita Masukkan Kemudian Kita Tarik Ke Belakang Nah Seperti Kita Pompa Nah Nah Ini Kita Bikin 100 100 aja Nah Semakin Stabil Semakin Ke 80 Dia Semakin Stabil Jarum Jarum Ini Katanya Oke 100 Dan Kita Tarik Atas Nah Itu Enaknya Begini Jadi Enggak 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 Apa Bocor Lagi Enggak Gitu Lagi Ketika Dia Sudah Kekunci Posisinya Gitu Oke Nah Ini Kalau Sudah Tinggal Tutup Jadi Kalau Menurut Saya Ini Lebih Empuk Ya Si Nah Si Jowblow Ini Lebih Empuk Nekannya Lebih Enak Dan Dia Bisa Diatur Berapa Butuhnya Gitu Ya Berapa Butuhnya Jadi Kalau Memang Butuhnya 100 Tinggal Kita Seting 100 Dan Dia Bisa Mengukurnya Lebih Tepat Gitu Jadi Menurut Saya Lebih Akurat Untuk Melihat Berapa Tekanannya Ya Berapa Tekanannya Oke Itu Aja Sih Dan Dari Sini Kita Bisa Mengukur Dengan Lebih Akurat Menurut Saya Ini Pompa Yang Terbaik Yang Saya Miliki Sih Ini Disclaimernya Terserah Teman Teman Mau Mencari Pompa Jenis Apa Kalau Teman Teman Berminat Saya Recommended Banget Untuk Pompa Ini Anda Miliki Setelah Anda Punya Pompa Yang Sebelumnya Gitu Ya Worth it To Value For Money Oke Terima Kasih Semoga Review Ini Bermanfaat Buat Teman Semuanya Jadi Tidak Ragu Ragu Kalau Ingin Beli Pompa Yang Menurut Anda Baik Oke Sampai Bertemu Lagi Tuhan Berkati